dengan lantang memamerkan bukti screenshot pertemuan antara Anthony dan Hilda. Chris juga menyatakan memiliki saksi atas peraduganya terhadap Anthony itu. Apakah benar pertemuan antara Anthony dan Hilda tersebut untuk menjatuhkan Chris? Ada hubungan apa antara Anthony dan mantan Chris Hatta tersebut? Saksikan klarifikasi selengkapnya sesaat lagi hanya di pagi-pagi, pasti happy. Oke pemirsa, kita sudah bersama dengan Anthony Hilenar yang dituduh Chris Hatta berkomplot dengan Hilda untuk menjatuhkan nama baiknya. Tapi sebelum kita ngobrol sama Anthony, kita baca artikel dulu ya. Artikelnya adalah... Chris Hatta ungkap alasan curiga Hilda Fitria sekongkol dengan Anthony. Ini kan katanya cuma berdasarkan foto pertemuan Anthony dengan Hilda. Tapi kita cross-check dulu nih, itu foto lama atau foto baru? Siapa kau si, kita baca lagi. Apa? Belum juga selesai. Konflik kelihatan dengan Anthony Hilenar belum juga selesai. Nggak mungkin, saya sudah dari tahun 2017 sampai detik ini berharapan dengan kakus hukum, perdata, pidana dan pidana. Semua yang selesai itu benar, jadi nggak mungkin kalau saya ngomong itu nggak ada buktinya. Oh iya jelas, ada komunikasi, ada pertemuan. Kita akan bongkar di persidangan, lupa teman-teman membahas apa? Terus, apa tujuannya? Dan yang perlu kalian ketahui ya, istri saya dengan pelapor itu bisa kenal. Karena saya mengenalkan, kalau 150 juta yang sudah saya ganti rukis pada pelapor, itu kedua-dua hukumnya sudah sama. Dan itu sudah selesai, nggak perlu sampai ke pengadilan. Ini saya akan menunjukkan, ada foto yang dimana. Aduh, tonton. Pada ini. Kebalik bang bang. Ini ada pertemuan antara istri saya dengan pelapor. Ini ada kaitannya. Ini adalah kasus settingan. Dia tetap berusaha memenjarakan saya, padahal saya tidak mau melaporkan dia balik ke kasus yang sebelumnya. Ini dari IG, dari pelapor langsung. Tuh. Coba Antoni Lina. Dari foto, itu foto lama atau foto baru sebelumnya? Dan kasus ini adalah kasus settingan. Kasus settingan. Apa benar Antoni Lina bersekongkol dengan Hilda untuk menjatuhkan Chris Hatta? Jawab. Oke, begitu gue dapat berita soal foto gue sama Hilda dicetak, gue langsung cek archive di IG story gue. Dan gue cek, itu tertanggal, bentar. Oh ada loh. Ada. Oh ternyata. Yang update adalah ideal teman gue, gue lagi ngobrol berdua tanggal Juni, tanggal 9. Oke, bisa di Celosuk. Oke, berarti udah lama ya. Juni tanggal 9, udah lama. Tanggal 9 ya. Nah, disitu gue gak sengaja ketemu, gue waktu itu lagi di suatu mall, gue lagi makan di sofa depan. Kebetulan teman gue namanya Aidil, dia keluar. Terus dia bilang, weh, itu ada Hilda tuh di dalam. Oh mana, mana, mana. Yaudah gue masuk ke dalam kan, gue say hi, gue ngobrol, ngobrol, ngobrol. Gue baru ketemu itu setelah beberapa tahun kan, ketemu Hilda. Dan itu pun gak sengaja. Terus tiba-tiba itu foto di print dengan niatnya ya kan. Yang print siapa kira-kira? Ya, gak tau itu. Antara tim mereka, entah itu lawyer, yang pasti dengan niatan dari pihak kerisata sendiri kan. Dengan tudingan kalau gue bersekongkol dengan Hilda Fitriah. Oke, maksudnya tanggal 9 Juni itu, jadi mengartikan apa? Pertemuannya untuk apa gitu? Gak maksudnya gini, lo bilang kan gini, itu tanggal 9 Juni, artinya apa? Maksudnya gak ada hubungan dengan kasus dia apa? Gak ada hubungan dengan kasus dia. Karena dia masuk. Karena dia juga, kalau gak salah Juni itu dia masih di Bekasi ya. Karena pas dia diciduk sama Polda Metro Jaya untuk kasus gue adalah tanggal 25 Juli. Oh Juli, jadi hampir dua bulan setelah itu, satu setengah bulan setelah itu. Satu setengah bulan, benar. Oke, jadi menurut lo ini pertemuan itu sudah terjadi sebelum dia diciduk atas kasus pemukulan sama lo gitu. Iya, benar-benar. Oke, berarti jawabannya sama kayak Hilda pada saat ditelepon papi kemarin ya. Hilda kan juga bilang gak sengaja ketemu di mall. Nah, ini sama nih jawabannya. Tapi kalau ngomongin masalah pertemuan sama Hilda, sebelum Chris masuk ke tempat prode itu, lo sempat ketemu gak sama Hilda? Ya itu doang, sekali itu doang yang tanggal 9 Juni itu. Setelahnya atau sebelumnya gue belum pernah ketemu dan gue gak pernah kontak-kontakan sama sekali. Oh baru pertama kali lagi gitu? Baru pertama kali ini. Pada saat Chrisnya diciduk, ditangkep, itu kalian juga gak kontek-kontekan? Meskipun belum ketemu, ada kontek gak? Telepon atau apa? Justru disitu gue ada kontek dengan Nikita. Disitu, weh itu si Chris udah diciduk tuh, gue lagi di Bali posisinya kan. Oh serius, gue lihat si Niki dikirim linknya kan. Ini lo baca, oh iya gue baru lihat kan. Akhirnya sehari setelahnya mamahnya konfirmasi nelfon ke gue untuk ngajak ketemu, minta damai. Ini, ya disitu lagi mereka yang minta damai, mereka yang ngajak ketemu tapi gue yang dituduh diperas gitu kan. Memeras ya kan. Padahal mereka yang mengajukan nominal, Anthony mau berapa? Mereka yang minta kan. Mereka yang minta. Iya Anthony mau berapa, tapi begitu gue nyebut harga, dibilang gue pemerasan. Itu satu pencemaran nama baik, itu udah ada pasalnya karena itu merugikan ya kan. Yang kedua sekarang gue dituduh lagi dengan bersekongkol dengan Hilda Vitria. Itu salah satu pencemaran nama baik lagi. Apakah akan lo laporkan kembali untuk kasus ini? Kita lihat aja, apa otak dia lurus atau enggak untuk lebih fokus ke sidang dia untuk beresin masalah ini. Karena gue juga bingung kenapa bisa sampai P21 karena kita udah damai. Nah itu jadi pertanyaan, kenapa kira-kira menurut lo, lo udah damai, udah salaman, harusnya krisata bisa keluar kok masih tetap di dalam sel? Iya, masih lanjut. Salah satu pertimbangan polisi gue juga gak tau kenapa bisa sampai P21. Satu, tapi yang pasti dalam pasal-pasal perdamaian yang kita sepakati adalah kita berdua saling mencabut laporan. Lo udah cabut? Gue udah cabut, gue udah kasih unjuk semua ke media, event pencabutan dan BAP pencabutan, gue udah kasih lihat semua. Tapi dari pihak mereka untuk UITE yang saya lakukan dari saya sebagai terlapor, mereka pelapor, mereka tidak mencabut sampai sekarang, jadi jangan playing victim deh gitu. Oh jadi lo udah mencabut dari perdamaian itu, justru mereka yang belum mencabut? Belum mencabut sampai sekarang. Jadi mereka playing victim, kesannya, oh gue udah damai tapi kok bisa sampai P21, ya coba ngacak deh kelakuan mereka seperti apa, kelakuan kalian seperti apa, apa mereka sudah melakukan kewajiban apa yang tertelah dalam perdamaian. Tapi kalau kasus yang mereka ngelaporin lo karena UITE itu kelanjutan nih gimana berarti sekarang? Ya untuk sekarang sih belum diproses karena UITE kan berpanjang ya. Cukup panjang ya, oke. Jadi jadinya ya buat untuk mengingat lagi buat pemirsa Pagi-Pagi Pestepi, waktu itu Antoni pernah melaporkan Chris Hata dan sama sebaliknya Chris melaporkan Antoni. Ketika ada titik terang, ada perdamaian, tiba-tiba Antoni mencabut laporan dari Antoni yang melapor ke... Sesuai dengan sepakatan ya. Sesuai dengan sepakatan, tiba-tiba dari pihak Chris tidak mencabut laporan yang Chris laporkan itu. Masih ada sampai sekarang, hanya belum diproses. Tapi ini kita kasih tau Mas Antoni, mungkin belum tau ada video dari mamanya Chris Hata. Kira-kira videonya apa, jadi siap-siap ya Mas, kalau misalkan ada video ini nanti siapin jawabannya. Gercep loh Mr. Update. Nih, nih. Dan kemarin mamanya juga ada pasalnya sama Mas Chris. Tiga, lima, satu. Ini cuma dibajok. Dibajok ya, dan dijahit sembilan. Tangannya juga. Pasalnya sama sama anak Tanto, tapi dia juga kena kurungan cuma hitungan bulan. Tapi ini Chris udah mau, udah mau tiga bulan masih mengikuti sidang, itu aja sih yang kadang... Chris ini kan juga orang biasa, jangan menganggap Chris itu patik wikur. Mamanya mungkin akan minta perlindungan hukum buat Chris ya. Karena kan kita udah ada perdamaian, ada ganti rugi, tapi sidangnya masih banyak yang ditolak, itu aja sih. Udah perdamaian, tapi sidangnya banyak yang ditolak, apa tuh Mas Antoni? Gak begitu jelas sih, karena seperti biasa ya, sambil nangis-nangis. Gue gak tau dia ngomong apa tadi, gue gak terlalu denger, mungkin bisa dijelasin. Jadi kalau kata Mamanya Chris ketika gue denger, katanya dia minta perlindungan hukum, dia udah damai, udah ganti rugi. Terus udah cabut laporan Tony, tapi sidangnya masih berjalan. Iya, seperti itu. Iya, kalau statementnya dia menuntut untuk minta perlindungan hukum, ya gimana dengan gue menuntut dengan perlindungan hukum gue yang gue sebagai terlapor. Apakah kalian sudah mencabut laporan saya, itu aja. Oke, apakah mungkin karena pihak mereka kecewa, saya tanya, kamu sudah mendapatkan uang perdamaian? Sudah, di muka total 150, tapi Mamanya minta waktu itu katanya untuk menyelesaikan sesuatu di dalam kepolisian, jadi saya balikin 10, saya transfer 10 juta balik. 140 juta jadi, jadi kamu sudah menerima 140 juta. Apakah benar, justru ada kekecewaan karena setelah Antoni mendapatkan uang 140 juta, Antoni justru menghilang, gak datang-datang lagi. Benar. Nah, alarnya begini, kita melakukan perdamaian dengan 6 pasal tertuang di dalamnya, yang mana kita sudah melakukan kewajiban yaitu pencabutan LP dan BAP pencabutan LP. Di mana di situ saya sudah melakukan kewajiban semaksimal mungkin. Jadi setelah saya melakukan itu, saya bukan menghilang, tapi tugas saya sudah selesai. Iya, ngapain saya harus nemenin lagi tiap hari, ya kan harus ketemu lagi, buat apa? Masa tiap sidang kita harus datang buat apa? Repotin diri sendiri, ya kan? Iya sih. Bukan ngilang, kembali kehidupan gue lagi, gitu kan. Mau ngapain juga gue ribetin hidup gue, ngurusin orang seperti lo, gitu aja. Nah, pertanyaannya, si Antoni kan memang dilaporin dari pihak Kris, nah dan pihak Kris juga belum mencabut laporan yang dilaporkan mengenai apa? Pencemaran UT. UT. Pencemaran nama baik di social media. Nah, itu tanggapan lo seperti apa, Antoni? Pengennya seperti apa? Tanggapan gue, ya waktu itu, gue waktu itu update adalah tepat di jam yang sama waktu kejadian setelah dia nonjok, ya. Jadi gue ajak damai di tempat, gue ajak ngomong gak mau, gue ajak duel di luar dia gak mau. Jadi netizen kan tangkapnya, weh gila ya cemen, ditonjok lapor polisi, bukannya dia. Gue bilang, udah gue tawarin duel berkali-kali, orangnya takut, gitu aja. Oke, intinya bahwa sebetulnya ya urusan lo sebetulnya menurut lo udah selesai gitu ya? Udah selesai, semua kewajiban sudah saya laksanakan dan kenapa itu sampai B21 saya juga tidak tahu. Tapi yang pasti mungkin polisi juga mencium bahwa perdamaian ini tidak terlaksana dengan baik dan 100%. Karena hanya satu pihak saja yang mencabut laporan. Di hati lo yang paling dalam lo pengen Chris Hata keluar apa enggak? Jujur. Jujur ya, ya. Jujur. Ngikutin prosesnya aja lah. Mau, saya pertanyaan, tidak menjawab pertanyaan saya. Di hati kamu yang paling dalam, kamu pengen Chris Hata tetap di dalam atau di luar? Yang pasti gue pengen... Kenapa tidak mau melihat mata saya? Oh, ke sini ya. Itu jawabannya. Pak Riu, peserah banget sih maunya ditatap matanya. Sebenarnya kalau dibilang gue pengen dia bebas, tapi gue masih ada masalah juga sama dia. Maksudnya dalam... Belum menjawab pertanyaan saya. Hipnotis. Iya, maksudnya dalam bahal apa namanya? Mau dia tetap di dalam atau keluar? Dalam. Kenapa matanya mengembang? Di dalam. Kenapa? Di dalam atau di luar? Di dalam? Oke, cukup pertanyaannya. Di dalam ya? Karena belum selesai. Iya, iya. Oke. Oke, terima kasih Anthony Hilenar. Terima kasih Anthony. Setelah ini, ada pedang dud cantik yang pernah ditipu puluhan juta rupiah. Wanita. Siapa? Siapa? Pedang dud ini, wanita cantik. Iya dong. Langsung semangat loh kan, Bang. Macem-macem loh. Ada Astrid Uya. Security, ya kan? Ada security. Setelah ini, tahun di pagi-pagi pasti. Happy. To' ayo semua senyumlah sungguh. Di dalam. Di dalam. Terima kasih.